Halo Sahabat Gintang, saya Pak Haskat Suisa Kembali lagi di hadapan anda Dan kali ini kita mau ngebahas tentang Wow, kembali bekerjasamanya Sampangerang, Syahir Sik dan Ayu Tingting Ini pasti jadi makanan banget buat para netizen Penggemarnya Syahir, hatersnya juga ikut-ikutan Penggemarnya Ayu Tingting Tentunya banyak yang langsung kepo, heboh Berharap mereka bersatu kembali Setelah kerjasama nih, mereka berdua bekerjasama Di sinetron atau FTV terbaru Yang saat lagi akan tayang Sekarang lagi shoot nih Dan untuk ngomongin Syahir, Syahir dan Ayu Tingting ini Saya nggak sendiri Tapi saya pengen ditemani juga Oleh seseorang yang pakar juga Di bidang show Dan dia juga seorang Feng Shui motivator Dialah ini Suhu Naga Selamat siang, terima kasih Vales kayak yang cetar, cemetar Kalau kan Suhu ngobrolin artis sama saya Enggak Walaupun di tek-tekin Hajar Oke, ini adalah topik yang Suhu pernah ngobrol juga sama aku adalah Syahir Sik Sihabang Itu dan Ayu Tingting Nah, Suhu aku mau ngomong nih Mereka nih yang sama lagi kerja bareng lagi Untuk sebuah proyek itu FTV or Sinetron Lagi shooting bareng nih Dan disini depan heboh Nah, mereka tuh berharap Akan bersatu lagi nggak sih? Emang mungkin Suhu Cinta Lama Mereka ini bersemi kembali? Kasih tau nggak ya? Kasih tau nggak ya? Gimana nih kalau secara show nih masih bisa ada kemungkinan nggak kans? Jadi begini Kemistri mereka sebagai seorang populer Ditambah kekuatan entertain Itu masih terus Masih terus cetar, cemetar Ini secara kemistri Kemistri secara entertain Secara entertain Momen entertain pun mereka dapet Oke? Nah, biarkan aja kemistri yang berkembang Biarkan juga Biarkan ini menjadi sesuatu yang membumbui Dunia dan romantik Betul Dan ini diangkat berkali-kali bagus Bagus sih Why not? Orang nggak bosen kok Dengan sosok Syahir Dengan kemistri dengan Ayu Dan nggak apa-apa kalau Ayu dan Syahir Mungkin bikin momen-momen yang Menunjukkan Bahwa Bahwa Sepertinya Mereka Roman-Roman Atau cetar-cemetar Atau kalau perlu bikin patah hati pun nggak apa-apa Oke Tapi suhu tahu nggak sih Kenapa akhirnya si Ayu ini Mau berdamai sama Syahir Dan akhirnya Mereka tuh yang pertama kali Bersatu lagi di panggung Panggung apa ya Panggung ulang tahun Perayaan ulang tahun anti-favor Mereka Dia mau Tadinya tuh diam-diaman suhu Si Begini ya Kekuatan kemistri Itu tidak bisa di-deny Tetapi juga Ketika terjadi sesuatu yang namanya Kolaborasi Yang sinergi Ya kenapa Nggak positif kan Masa musuhan melolok atau menjari Iya kan Nggak boleh baper ya Profesional Profesional Entah nanti menjadi milikku Miliknya Ya sudahlah Serangan itu Misalnya aku milik yang kau milik dia Ya sudah Iya kan Biarkan aja Dan itu menjadi misteri yang Menarik Tapi memang Kemistri mereka akan selalu cocok terus ya Berpercik terus Pasti Dan biarkan Dan biarkan Dan biarkan berbunga-bunga terus Nah kan Dari bunga-bunga ini Timbullah bunga bang Kan Keren kan Keren kan Berseri Berseri Siapa tau Satu-satunya Ayu ke India Who knows Tidak Netizen Wah netizen Netizen malah mendukung Ya sudah Terjadilah Terjadilah Ini menarik Iya Cinta diberi selipan-selipan Ya kenapa Enggak Keren kan Keren kan Tanda kutip Terus kayak Sinetron atau FTG-nya Bakal Keren Baik Ini mau suaranya Kenapa Tempe Ayu Tinti Oke But that's fine Oke Terima kasih Suhu Ada lagi mau disampaikan Selain tadi Ya hanya Ayu aja Perlu Kesehatannya Karena dia terlalu kerja keras banget Bukan hanya itu Dia memang ada satu Kelemahan Yang mulai-mulai berasa Coba tolong dijaga itu Baik Untuk Mbak Ayu Dijaga kesehatannya Karena dia seorang ibu juga ya Betul Penting banget Semoga ini Bukan menakutkan Tapi memberi Satu Encourage Encourage Semangat terus Syahir Sik dan Ayu Tinting Semoga sukses Untuk Diretor NNN TV terbarunya Saya Faleska Tsuiza Mau undur diri dulu Terima kasih Suhu Suhu juga sehat selalu Amin Amin Jangan lupa Subscribe www.tabloidbintang.com Jangan lupa juga Kamu ikuti Channel Youtube Bintang Di AddTabloidBintang Dan Ayo please Di klik untuk like-nya Dan jangan lupa komen Di bawah ini Thank you very much See you Bye-bye